Al-Fatihah Al-Fatihah Sebatas kemampuan yang ada Semoga Allah SWT membantu saya dan hantum semuanya Al-Fatihah Di antara pertanyaan yang masuk Apa nasihat untuk kami Terkait dengan beberapa teman yang Dia sangat bersemangat untuk Menghadiri acara daurah Namun Kurang bersemangat di dalam Menghadiri takdin harian Yang ada di kota masing-masing Atau di ma'at Dia jangan datang Ya Sebagai nasihat bahwa Justru Sola buddha ilmi yang Sebenarnya Yang lebih banyak manfaatnya Itu adalah Sola buddha ilmi yang Ada di kota masing-masing Yang ada di daerah masing-masing Yang disampaikan oleh Para asatikah Yang sifatnya adalah Kajian rutin Pelajaran Kalau daurah yang semisal ini Tentu Manfaatnya tidak sebesar Kajian rutin Di masing-masing daerah ini Sampai kenal oleh Ustaz-Ustaz Karena daurah semisal ini Hanya sebatas Membangkitkan semangat Kembali Dalam beramal Dalam berdakwa Tolagul ilmi Atau berdakwa Namun Kajian yang Rutin Diadakan di masing-masing daerah Disampaikan oleh Asatikah Pelajaran Tafsir Pelajaran Akhidah Pelajaran Fikir Akhlak Bahasa Arab Haji Itu jauh Lebih besar manfaatnya Dan Semestinya Mendapatkan perhatian Kutis serius Dari masing-masing teman Itu yang Selestinya Barakobohi Kenapa Ustaz Sering diserang oleh Haddadiyu Tapi tidak ada Pembelaan Sama sekali Sementara Sabar dulu Insyaallah Semoga Semua Mendapatkan Hidayat Tolong Dindaskan Kepada kami Tentang Ayat Celakalah Orang yang Sholat Nah Ya Ini Waidul Musallim Alladina Mum'am Fadatihim Zahud Celakalah Orang-orang Yang sholat Yaitu Orang-orang Yang lalai Ya maksudnya Lalai dari sholatnya Lalai dalam Meraksanakan Waktunya Menegakkan Dengan Waktu Yang telah Ditetapkan Lalai Dari Sisi Bar Tuh 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 Sesuai Dengan Rukun-Rukun Dan Syarat-syaratnya Nah Lalai Dari Kepusuhan Kolbunya Sehingga Tidak Ikhlas Kata Allah Azza Wajal Barat Allah Sikol Yang Lebih Jantik Sholat Yang Tercelah Seperti Ini Yang Diancam Alay Allah Adalah Sholat Yang Allah Sebutkan Dalam Surat Yang Lainnya Kalau Mereka Menegahkan Sholat Menegahkan Melakukan Sholat Melakukan Sholat Tetapi Dia Melakukannya Dengan Penuh Rasa Maras Berat Hati Yurau Cenderung Mencari Perhatian Dan Pujian Orang Di Sekitarnya Dan Tidaklah Dia ingat Dalam Sholat Itu Kecuali Sedikit Saja Cenderungnya Tidak Kusuh Cenderungnya Malai Itu Itu Dalam Shia 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 Yang Mengatakan Bahwa Ibunda Aisyah Istri Rasul Itu Sekarang Sedang Diazat Di Neraka Sekarang Ini Nah Shia Yang Meyakini Dan Berakidah Bahwasannya Memiliki 12 Imam Yang Maksum Yang Terlepas Dari Kesalahan Dan Kelalaian 12 Imam Yang Mengetahui Perkara Yang Raib Yang Itu Hanyalah Allah Saja Dan Seterusnya Maka Mereka Dan Bukhfa Yaitu Shia Rafi Nah Sekarang Yang Beredar Di Indonesia Mayoritasnya Adalah Shia Rafi Terkhusus Yang Ada Di Iran Irak Syria Libanon Itu Adalah Shia Rafi Termasuk Shia Yang Ada Yang Menyerang Teman-teman Kita Di Demaj Semoga Allah Selalu Menjaga Demaj Al-Suna Di Tana Dari Segala Kekilekan Barat Allah Fikum Tapi Kenapa Si penanya Mengatakan Kau ngasih Diizinkan Masuk Kemekah Dan Berhaji Padahal Tidak Boleh kan Orang kafir Masuk Nah Musyidahnya Semisal Si Araf Mereka Menampilkan Keislaman Menampilkan Bahwa Mereka Adalah Muslim Nah Ini Yang Menjadi Masalah Sehingga Mereka Lebih identik Dengan Kaum Munafidin Kaum Munafidin Di Zaman Rasul Kaum Munafidin Menampilkan Keislaman Tapi Hidup Bersama Rasul Sholat Di Masjid Rasul Di Masjid Nabawi Kemudian Waktu Misalkan Umroh Ikut Beberapa Ibadah Dilakukan Mereka Datang Kemekah Demikian Barat Allah Karena Mereka Bukan Jenis Orang Kafir Yang Terang 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 Menampakkan Kekahirannya Kalau yang Terang Terang Tidak Boleh Masjid Haram Tidak Boleh Masjid Mekah Nah Ini Masalahnya Kalau Yang Seperti Munafidin Ini Dilarang Ditegah Masjid Haram Sementara Mereka Menampakkan Islaman Dan Kebanyakan Umat Islam Tidak Mengerti Tentang Hakikat Syiah Jangankan Keumuman Umat Islam Beberapa Tokoh Di Negeri Ini Mengatakan Islam Abah Syiah Mati Dalam Koridor Islam Merupakan Salah satu Madhab Dalam Islam Yang Sah Jadi Keyakinan Menyatakan Ibu Daisya Adalah Perzina Itu Sah Sah Saja Tidak Perlu Kita Berselisih Katanya Kenapa Kita Berselisih Dengan Syiah Ini Masalah Hilafiyah Padahal Kalau Ibu Dia Ibunya Dia Sendiri Si Mukti Ini Dikatakan Ibu Kamu Perzina Ada Orang Ibu Kamu Wanita Natal Wah Marah Dia Lupa Sama Ukhuwa Islam Di Meja Hijaukan Dituntut Wah Raneh Kalau Kebetulan Ini Tokoh Organisasi Tentu Mungkin Akan Dikerahkan Masa Untuk Menghancurkan Rumah Orang Yang Menuduh Tokohnya Itu Tadi Ibunya Adalah Wanita Natal Tadi Kirilan Isti Rasul Istri Nabi Ibunda Kaum Muminin Ummul Muminin Dikatakan Perzina Oleh Syias Jangan Berpercaya Jaga Ukhuwa Rahmatan Dil Alamin Biliran Ibu Dia Dikatakan Dimaki Lupa Sama Rahmatan Dil Alamin Gitu Nah Ini Problem Sehingga Kalau Kau Syia Dilarang Dikuarkan Keputusan Oleh Pemerintah Saudi Arabia Dilarang Kau Syia Iran Maupun Yang Lainnya Datang Ke Mekat Wah Protes Dunia Termasuk Orang-orang Indonesia Kan ada yang Protes Ini Semena Menang Ini Diktator Ini Itu Harus Ada Internasionalisasi Masjid Diurus Oleh Semua Orang Jadi Yang Syia Boleh Ceramah Di Mesir Haram Aisyah Adalah Bezina Abu Bakar Dan Umar Adalah Berhala Kureish Boleh Di Mesir Haram Kalau Ada Yang Menegur Jangan Gitu Filabiyah Masing-masing Sesuai Dengan Maghad Karena Syia Itu Masih Dalam Koridor Katanya Karena Syia Itu Adalah Suha Satu Maghad Yang Sah Dalam Islam Jadi Problem Ya Kita Sabar Kalau Sudah Pergi Ke Mesir Haram Di Mekah Maupun Di Madinah Itu Melihat Orang-orang Syia Berjalan Di Sebelah Kita Barat Allah Hikun Pernah Di Mesir Haram Di Hadapan Ka'bah Saya Sedang Duduk Menunggu Waktu Solat Di Sebelah Ada Seorang Syia Iran Yang Fakir Berdoa Memanggil Fatima Ya Fatima Ya Fatima Bukan Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tapi Ya Fatima Ya Fatima Meminta Keselamatan Musibah Tapi Apa Tidak Dikata Sabah Ya Dakwah Terus Dilakukan Terus Dilakukan Dakwah Pencerahan Kepada Uman Pertanyaan Bagaimana Menjaga Istiqomah Agar Sukses Dunia Asheran Loh Mulai Tadi Setengah Sepuluh Sampai Duhur Apa Ada Orang Yang Sukses Di Asheran Tetapi Dia Gagal Di Dunia Ada Sukses Di Asheran Dengan Jamna Dan Dibu Allah Gagal Di Dunia Mendapatkan Keduniaan Dan Syahwat Duniawi Dia Menahan Diri Nah Tidak Mengikuti Kemauan Hawa Nafsunya Dia Tahan Kata Orang Ini Orang Gagal Orang Kuper Kurang Mergaulan Orang Ketinggalan Zaman Tidak Punya Wawasan Gagal Dia Dalam Halaman Dunia Dalam Hitungan Manusia Tapi Dia Orang Yang Berhasil Dan Sukses Dunia Dan Hal Bagaimana Akhlak Yang Terbaik Dalam Menyikapi Hilabia Akhlak Yang Terbaik Dalam Menyikapi Seluruh Urusan Hilabia Kalau Tadi Syihah Bukan Hilabia Loh Hadisnya Yang Dipakai Oleh Pendapat Pertama Sah Apa Tidak Kita Bahas Kalau Sah Bagaimana Memahaminya Kita Bahas Bagaimana Ulama Memahaminya Begitu Sikap Yang Kaling Utama Dalam Menghadapi Hilafi Adalah Selalu Mengembalikan Pada Al-Quran Dan Sunnah Jika Kalian Berselisih Paham Berselisih Dalam Suatu Perkara Dalam Suatu Permasalahan Kembalikan Jawabannya Kepada Allah Dan Rasul Dalil Quran Dan Dalil Sunnah Oh Ini Baik Yang Menyatakan Baik Ada Dalilnya Lo Tidak Menurut Kebiasaan Saya Tanya Dalil Al-Quran Dan Sunnah Karena Allah Menyatakan Baru Tuhu Kembalikanlah Ilallah Kepada Allah War Rasul Dan Rasul Demikian Setelah Sa'inna Uman Ya'ishminkun Fasaya Uftilasan Kedhirah Fa'alaykum Bisunnati Wasunnatil Kulafa Ar-Rashidin Subuh Yang Hidup Nantikan Di antara Kalian Ini Sepeninggalku Pasti Kalian Akan Menyaksikan Adanya Perselisihan Yang Banyak Maka Di saat Seperti Kata Rasulah Wajib Atas Kalian Berpegang Teguh Kepada Sunnah Prinsip Metodohu Dan Prinsip Sunnah Para Kulafa Ar-Rashidin Setiap Masalah Dikembalikan Terus Demikian Itu Akhlak Yang Terbaik Kemudian Sampaikanlah Hujah Itu Dengan Adam Dengan Kata-kata Yang Penuh Hormat Jika Itu Masalah Hilafian Jika Memang Benar-benar Masalah Hilafian Sampaikan Dengan Penuh Adab Ehtiram Kata-kata Kata-kata Yang Lembut Yang Tepat Itu Akhlak Yang Terbaik Bukan Dengan Caci Magi Hinaan Kata-kata Yang Otor Bukan Akhlak Seorang Yang Mengerti Bahwa Masalah Itu Masalah Hidrati Yang Terima kasih. Terima kasih. Nasehat yang penuh dengan hujah. Bukan hujatan. Nasehat yang penuh dengan apa? Hujah bukan hujatan. Itu nasehat yang baik. Penuh dengan ilmu. Dan kata-kata yang tepat. Hormat. Antum saja. Bukan sebagai pemerintah. Bukan sebagai waliul amr. Kalau antum disegur dengan hujatan. Kecenderungannya menerima enggak nasehat itu? Atau justru menolak? Menolak. Apalagi. Waliul amr. Antum sebagai ayah saja. Waliul amr di rumah. Antum kan waliul amr di rumah. Ukuran 8 x 10 meter itu. Sudah. Bahwa itu antum pemerintahnya disitu. Jangan nyebrang ke tempat lain. Ekspansi enggak boleh. Di rumah itu antum waliul amr. Tiba-tiba ada anak antum. Popes. Karena antum enggak adil. Belikan sepeda. Si kakak dengan jenis yang bagus. Sementara dia dibelikan yang jenis. Murah. Enggak adil. Bapak ini memang pengecut. Pengsiangan. Bapak ini memang. Ya. Ali meraka. Misalkan. Kira-kira. Bapaknya nerima enggak. Nasihat. Nah. Atau justru yang muncul adalah kehancuran. Ya. Kehancuran. Yang muncul. Bukan kebaikan. Tapi kalau anak itu baik. Wah. Makasih Pak. Sepedanya yang bapak belikan. Terusnya bagus. Nah. Terima kasih. Nah. Semoga bapak mendapatkan pahala yang. Besar diisi Allah. Enak kan? Bapaknya mengadari. Anak ini. Saya belikan yang padahal. Kelas bawah ini ya. Dia bersyukur. Berterima kasih. Mendoakan saya dengan pahala diisi Allah. Besok saya belikan mobil dia. Itu kepada Walil Amr. Nah. Kalau dia. Tidaknya diibuat nasihat. Bagus nasihatnya. Tetapi disampaikannya bukan di depan ayah. Di tetangga-tetangga. Bapak saya itu. Saya nantihatkan pada dia. Agar berbuat adil. Bapak itu. Ngomong ketangga. Di sekolah. Ngomong ke teman-temannya. Ngomong ke buru-burunya. Apakira itu nasihat yang benar. Nasihat yang benar. Datang kepada bapak. Sampaikan. Wahai ayah. Ini. Begitu. Allah mengatakan begini. Rasul mengatakan begini. Maaf lupa. Kalau saya salah. Maaf lupa. Kalau saya lanjah. Itu kepada Walil Amr. Dalam ukuran 8 kali. 10 meter. Bagaimana Walil Amr. Dari Sabang Tandai Merofi. Nah. Baru mengatakan. Ya tentunya. Rasulullah telah membimbingkan. Lu ya saya sudah pakai anu kok. Saya terahsia. Sudah kita kirim surat. Dan kita umumkan di surat kabar. Bahwa kita telah mengirim surat. Kepada presiden. Kita tegur presiden. Begini. Begitu. 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 Nah. Dulu. Gak rahasia lagi. Masyarakat. Bersa Indonesia tahu. Sementara Rasul mengatakan. Dalam hadis. Yang diriwalkan oleh Imam Ahmad. Rahimahullah. Dari sahabat. Barang siapa yang punya nasehat. Kritikan kepada penguasa. Jangan ditampakkan di depan umum. Jangan dilakukan secara terbuka. Tapi hendaknya menyendiri dan sampaikan kepadanya. Inku bila minhu fadat. Wa illa faqad adda ma'alayhi. Kalau diterima nasehatnya. Itu yang diharapkan. Alhamdulillah. Berbagai saran dan usulan. Diterima dan diterapkan. Itu yang kita inginkan. Dengan harapan Allah menurutkan. Berkat dan rahmatnya ke negeri ini. Kalau ditolak. Ya sudah. Antun sudah menunai. Kanabah. Tugasnya. Demikian semestinya. Di dalam upaya mengingkari. Kemungkinan yang ada pada penguasa. Di samping itu. Juga adalah doa. Nah. Pertanyaannya bagaimana. Jika kita menghadapi negara yang. Tidak berhukum dengan hukum Islam. Berdasarkan dengan hukum-hukum Barat. Demokratos. Baratolah. Doa. Doa kepada Allah. Mintakan hidayah. Untuk pemimpin kita. Untuk pemerintah ini. Ya Allah. Jadikan pemimpin kami. Penguasa kami. Pemimpin yang cinta Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah. Berikan hidayah dan taufiq. Kepada mereka untuk beramal soleh. Dan menjauhkan diri mereka. Negeri ini dan rakyat ini. Dari kemaksiasan. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah. Jangan kau jadikan dosa-dosa mereka. Sebagai sebab hancurnya negeri ini. Ya Allah. Doa dengan serius. Dan sungguh-sungguh. Sudah pernah doa? Untuk waliun amat? Belum kan? Paling yang diminta. Ya Allah. Beri rezeki. Ya Allah. Beri kesehatan. Ya Allah. Nah. Rugi. Hanya terbatas kepada kita. Coba minta. Hidayah untuk waliun amat dan taufiq. Agar menjadi baik. Insya Allah. Al-Quran masuk rumah sakit gratis. Malah diberi biaya. Diberi omkos. Sehat. Ya kan? Untuk rakyat semuanya. Doakan. Agar penegeri ini. Pemerintah ini. Ya Allah. Jauhkan dari kaki tangan yang jahat. Ya Allah. Jauhkan negeri ini dan penguasanya. Dari kumpungan orang-orang kafir dan negeri-negeri kafir. Ya Allah. Begitu. Doakan. Dalam sholat antum. Dalam kesempatan-kesempatan yang mustajak. Itu sikap seorang muslim. Lalu sikap yang berikutnya adalah. Kalau kita menginginkan penguasa yang baik. Yang adil. Rajin. Sholat. Jujur. Tidak berbuah wali. Senang kepada Islam dan syarihan Islam. Pembela kepentingan muslim ini. Maka ikat sebagai rakyat. Semuanya yang ada di masjid ini. Yang ada di alur-alur sana. Yang ada di pasar. Yang di rumah. Semuanya harus menjadi orang-orang sholat. Harus menjadi orang-orang yang jujur. Istri harus jujur terhadap suaminya. Suaminya harus adil terhadap istrinya. Kalau suami di masyarakat ini cenderungnya. Mayoritasnya tidak adil. Tidak jujur. Maka sulit dapat pemerintah yang baik. Pernah disebutkan oleh ulama. Bahwa seorang pria dari pemberontak kawarij. Datang menemui khalifah Ali bin Abi Khalid. Kemudian dia mengatakan. Wahai khalifah Ali. Kenapa dahulu di masa Abu Bakar. Asyidzik sebagai khalifah. Di masa Umar ibn Khattab. Sebagai khalifah amirul mu'minin. Tidak ada orang-orang yang menuntut seperti ini. Tidak ada. Pemberontakan dengan semisalnya. Tapi kenapa di masamu seperti ini sekarang. Maka Ali bin Abi Khalid menjawab. Karena dahulu di masa Abu Bakar. Asyidzik. Rakyatnya itu. Orang-orang. Ya aku diantaranya. Dan orang-orang yang semisal dengan aku. Jadi rakyatnya itu. Kayak Ali bin Abi Khalid. Ibn Mas'ud. Ibn Abbad. Yang wanita-wanita kayak Aisyah. Rakyatnya kayak siapa lagi. Umur salamah. Diberi pemimpin. Kayak Abu Bakar. Aptidzik. Nah sekarang kita rakyatnya gimana? Rakyatnya senang cukur. Rek. Sepati. Cukur. Kirim. Rakyatnya senang judi. Baik judi yang terang-terangan. Di lokalisasi perjudian yang semestinya. Harus ditutup itu. Ataupun melalui. Media lainnya. Nah. Kirim. Kata-kata ini. Per SMS. 2000. Menangkan. 100 juta rupiah. 2000. Judi. Melalui hati. Masuk ke sekolah-sekolah. Masuk ke rumah-rumah. Istri-istri kita. Istri-istri ustaz. Istri-istri guru. Ya. Semua masuk itu. Ikut. Judi. Hanya saja tidak terlokalisasi di tempat tertentu. Terlokalisasi di. Apa? Operator hati. Itu lokalisasi penjudian. Penjudian. Sehingga tidak di jalan-jalan situ. Tidak di jalan-jalan. Dilokalisasi di mana? Di operator hati. Nah. Itu judi. Adunasib. Iya kan? Adunasib. Baruqamualaikum. Nah rakyatnya mati suka begitu. Suka dan suka. Aku cinta padamu. Terus-terusan gitu. Nah maksiat demi maksiat. Sihir demi sihir. Terus di negeri ini. Penjualan jimat-jimat terus berkembang. Iya kan? Baruqamualaikum. Nah yang seperti ini. Mana mungkin Allah beri pemimpin yang baik. Allah mengatakan. Yang demikian itu Allah jadikan sebagian orang-orang yang zonim itu sebagai penguasa. Pemimpin terhadap orang zonim yang lainnya. Yang disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Iya pemimpinnya boleh ini sekarang pemerintahnya. Ya karena kamu juga boleh. Kamu sholatnya gak benar. Dipanggil ke masjid oleh mu'azan yang dikumandangkan kamu gak datang ke masjid. Rakyat banyak yang gak sholat. Coba tuh lihat kan. Perhatikan di masjid-masjid. Banyak yang gak sholat. Ibu-ibu rumah tangga juga gak banyak yang gak sholat. Dunahkan kepada suami. Anak-anak juga dunahkan kepada ayah dan ibunya. Membentah ayah dan ibunya. Sekarang ini terus kemaksiatan. Mana mungkin. Maka dari itu. Sikap kita sebagai rakyat adalah berbenang. Berbenang diri. Kalau rakyatnya memenuhi masjid. Suka pada Quran. Suka pada sunnah nabi. Tidak ada tidak menyimpang. Tidak dibiarkan syia berkeliaran. Tidak dibiarkan dia dimakan oleh subhan-subhan Ibrahim. Dan yang lainnya. Insya Allah negeri ini menjadi baik. Beribawa negeri ini di hadapan musuh-musuhnya. Sekarang kita gak beribawa Singapur yang kecil. Itu Andro. Itu berani kebang ajar dalam negeri kita. Iya kan? Wani mencaci ngomong seenaknya tentang negeri kita. Karena kita sudah gak punya minum. Bawa ribut sendiri. Berebut sendiri. Nah. Begitu. Bagaimana atau apa hukumnya? Perkataan yang muncul di dalam hati. Yang di kata-kata hati. Yang tiba-tiba muncul. Dan tidak kami jendaki. Kemunculannya. Contohnya. Kami berkata kepada istri. Aku menceraikan kamu. Di dalam hatinya. Aku ceraikan. Tapi di dalam hati. Apakah jatuh salah? Jawabannya. Tidak. Jatuh salah. Karena satu itu hanya di dalam hati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal kata Rasulullah. Mengampuni. Tidak memperhitungkan. Apa-apa yang muncul di hati. Abah-abahku. Abah-abah umatku ini. Atau umatku ini. Muncul. Bisikan-bisikan hati. Sampai dia mengucapkannya dalam bentuk islam. Secara islam dia ucapkan. Selama masih di kolbu. Allah tidak memberitukan itu. Nah. Sehingga talaknya tidak terhitung. Tidak jatuh talak. Tapi yang seperti ini penyakit. Was-was. Harus dihilangkan. Tidak boleh dibiarkan. Berlindung kepada Allah dari was-was syaiwan. Berlindung kepada Allah. Banyak berjikir di waktu pagi dan petang. Banyak membaca Al-Quran. Jangan malah diikuti bisikan-bisikan tadi. Nah. Penyakit ini berbahaya. Atau kata-kata yang semisalnya. Tidak diperhitungkan. Selama masih berada sebatas di dalam kolbu. Dalam hati. Dan tidak terucap dengan gisan. Walaupun terucap dengan gisan. Masih ada hukum-hukum lainnya secara rinci. Itu insya Allah dibahas oleh para Ustadz. Di daerah masing-masing. Dan tunai. Selamat menikmati. Bagaimana dindingan Rasulullah s.a.w. dalam menegakkan dinulislam. Dengan konsep daulah khilafah negara Madinah. Ya konsepnya da'wah ilmu amal soleh. Nah. Bukan dengan ilmu pemberontakan. Pembunuhan. Bukan dengan itu. Nah. Baru'alaikum. Sudah sering kita bahas tentang masalah ini. Yang mau mendirikan daulah islaminya. Berapa kelompok? Sudah banyak kan? Iya. Anda yakin mungkin lebih dari lima kelompok di Indonesia. Yang masing-masing menginginkan negara daulah silapah. Masing-masing kelompok. Kalau benar menginginkan sama-sama menginginkan. Coba bersatu dulu. Mau gak? Coba bersatu aja dulu. Lalu negaranya belum ada aja masih ribut. Negaranya belum ada. Sudah masing-masing mempertahankan dirinya. Bahkan lebih parah. Satu kelompok tadinya satu. Jadi pecah. Kelompok lagi-laginya satu. Pecah lagi. Ribut. Berebut kepemimpinan. Belum punya negara. Masih dalam bayang-bayang dan angan-angan hayalan negaranya. Walaupun sudah dibentuk. Amirul Mumininnya, Gubernurnya, Bupatinya. Terus. Tapi masih angan-angan. Sudah ribut, sudah pecah. Apalagi punya negara nanti. Punya aset. Kekayaan bumi. Kekayaan alamnya. Dan yang lainnya. Waduh. Ribut besar-besaran. Saling membunuhkan. Itu semua khayat. Tidak mungkin terwujud. Dengan cara-cara semisal itu. Yang ada adalah cara dengan ilmu. Da'wah. Memasyarakatkan tawhid. Memasyarakatkan sunnah. Kepada umat ini. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Tidak ada lagi kaum syi'a, rabbi, ba, kaum libra, bis. Orang-orang yang terdukun sihir, larung saji, sedekah gunung, sedekah laut. Sudah tidak ada itu. Mata Allah wujudkan bi-ismillah. Negara khilafah. Yang Allah berjanjikan dalam ayamnya. Wa'adallahul ladina amanu minkum. Wa'aminu s-salihah. Layatakhlifanahum fil-arudi. Kamatakhlifanahum fil-arudi. Di dalam Sudah An-Nur ayat kelima puluh lima. Kata Allah. Wa'adallah. Sungguh Allah telah berjanji. Janji. Bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Bukan bagian daripada iman. Kalau masih ada muncul orang-orang pengingkat takdir. Pengikut harunah sutia di Indonesia. Tidak mungkin. Itu bukan iman. Bukan bagian daripada iman. Kalau masih ada orang-orang liberalis. Yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kitab suci. Yang sekarang diucapkan di berbagai perguruan tinggi agama Islam di negeri ini. Bukan bagian daripada iman. Yang menyatakan bahwa semua agama sama. Semua bakalan masuk surga. Bukan bagian daripada iman. Sementara Allah berjanji. Wa'adallahul ladina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Bukan bagian daripada iman. Orang-orang yang masih meyakini adanya manusia-manusia yang mengetahui perkara ra'id. Bukan bagian daripada iman. Rasulullah SAW mengatakan. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, dukun. Bertanya tentang suatu hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian dia mempercayai ucapan dukun itu. Kamu kalau mau menikah di tanggal 17. Kajak. Karena kamu lahirnya pada tanggal 10 syaklan. 10 kurangi 17 sama dengan setia. Jamnya jam 7 pagi. Kalau enggak, kamu nanti gagal rumah tangganya. Wah. Khawatir. Di hitung-hitung 17 sajab. Pokoknya harus bisa 17 sajab jam 7 pagi. Istri kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 16 Mei. Oh ya pas. Tocok. Percaya. Sebagai ucapan si dukun. Perkara baik. Urusan masyid seseorang. Rumah tangga seseorang. Kedepan. Dia percaya. Maka Rasulullah menyatakan. Fakat gawarol. Bima unjila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir. Terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Islam. Bahaya enggak? Bahaya. Ini Nabi yang mengatakan. Nabi yang kita hormati. Rasul. Sementara di masyarakat. Perdukunan terus dikembangkan. Di fasilitasi. Di televisi. Di media-media. Sekarang perdukunan. Kalau dulu dukun itu rambutnya panjang. Bukunya panjang. Kalau sekarang sudah enggak model. Dukun modern. Pakai gasi. Pakai surban. Meramal nasib seseorang. Kedepan. Nabi enggak bisa meramal. Nasib dirinya sendiri. Ataupun nasib sahabatnya. Ataupun anak-anaknya. Dan yang lainnya. Tidak tahu. Alimul ghaibhi falayubhi wa'ala ghaibihi ahadad. Dialah Allah yang mahu mengetahui segala urusan yang ghaib. Tidak ada yang Allah tampakkan kepadanya urusan ghaib ini. Siapapun dia. Illa illa manirtabah min rasulin. Kecuali yang Allah ribai. Allah kehandaki. Allah izinkan untuk mengetahui yang ghaib dari kalangan para rasul. Dengan wahyu. Bukan wangsit. Bukan semedi. Bukan bertampak. Bukan. Itu dari syaitan. Dari jinn. Nah ini masih beredah di masyarakat kita. Allah berjanji kepada orang yang beriman. Wa'adawahullazina amanu. Wa'adiru salihat. Jasa orang-orang yang beramal soleh di antara kalian. Terlalu luas tentang amal soleh. Yang sekarang belum terrealisasi di tengah-tengah umat. Apa jadilah Allah? La yantakhli bannahum fil ardi. Kamad takhlafan ladhina min kablihim. Allah akan kuatakan mereka. Allah berikan kepada mereka kepemimpinan di muka bumi ini. Sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka dan beramal soleh. Dan Allah akan pokokkan posisi agama mereka yang beribayat di Islam ini. Dan Allah akan gantikan perasaan sakut, hilangnya stabilitas, keamanan selama ini yang terjadi. Menjadi serba aman, sejahtera. Itu yang Allah jadikan. Tiga hal tadi. Kepemimpinan, wibawa dan kekokohan. Kekokohan agama mereka. Tidak ada lagi yang berani mencaci agama ini, mencelah agama ini, mencelah nabi. Tidak ada yang berani. Dan akhirnya aman di negerinya. Tidak ada sesuatu yang mengancam mereka baik dari kekuatan luar, dari keadaan orang kabir. Mengoloh-ngoloh negerinya. Tidak ada lagi aman. Ataupun ancaman dari dalam negeri. Pembunuhan, perampokan, dan yang lainnya. Aman. Tapi janji ini Allah berikan kepada siapa? Yang beriman dengan makna yang sekelumit tadi kita jelaskan. Dan makna amal sore. Nah, ini yang harus diwujudkan. Bukan dengan sepandung-sepandung. Di bundaran HI. Tebakkan syarat Islam, tebakkan syarat Islam. Bukan dengan itu. Dimu mulai jam 11 pagi. Menjelang duhur hingga asar. Lagi mana syaratnya? Syarat di tempat. Di tempat demo. Di bundaran hari itu. Syarat berjamaah itu di masjid. Bukan di bundaran hari. Lu ini darurat dalam rangka demo. Siapa yang mengatakan darurat? Dan mana bagaimana Islam mau tegak kalau kalian sendiri sudah meremehkan Islam? Bagaimana daulah Islam yang mau berdiri di tangan kalian sementara kalian meremehkan syariat Islam sejak sebelum berdirinya? Nonsense katanya orang sana. Mustahil. Barat Allahimu. Semoga beberapa keserangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semua pihak hadirin dan khususnya dalam hal ini. Kamir, Masjid, Baitul Rahman. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kemudahan terlaksananya majlis ibadah ini. Terkhusus dalam hal ini. Kamir, Masjid, Agung, Baitul Rahman, Kabupaten, Ngawi. Semoga andil dan amalan mereka itu Allah golongkan sebagai amalan yang diterima. Yang menjadikan sebab bertambahnya iman dan hidayah kepada semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa baratuh ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.